Halo semuanya, di video ini gue pengen ngasih kabar sih, sama ngasih tau tentang cika musang lumpuh, yang dulu lumpuh ya, hasil libahan, yang sekarang umurnya udah 1 tahun 5 bulan. Jika ini, jalannya belum, apa ya, gak normal kayak musang musang lain, tapi, lincah kayak musang musang lain, dia walaupun gak normal kayak musang musang lain juga, larinya kenceng, bisa naik tangga nih, biasanya kalau misalkan lepas nih dia, dia suka naik naik ke atas. Dan juga, buntu cika nih, ini dia luka, karena digigit si jesi, pas kandangnya sebelah-sebelahan, yang sekarang udah gue pisah. Dan cika ini, aktif banget sih dia, makannya lahap. Dan dia lagi gue jodohin sama si opet, yang bogel juga. Si opet itu umurnya udah setahun lebih lah, setahun sebulan atau setahun dua bulan gitu. Kalau mau lu, kalau mau tau dia jalannya kayak gimana nih. Ini si opet nih ya. Dia aktif kalau dikeluarin tuh. Dan dia juga udah jadi peliharaan nyokap gue sih. Jadi yang rajin ngasih makan nyokap gue. Pas mau gue kasih makan itu, atau udah dikasih makan sama nyokap. Nah, yang ngigit. Yang ngigit. Musuhnya si cika ini. Si jesi. Soalnya kandang ini ada. Gue pindahin ke situ, karena kandang yang atas. Kayak sama yang jantan, lagi mau gue jodohin. Dia lagi tuh makannya jorok tuh ya. Dulu kan sempet tariknya tuh tanggal. Atau copot. Sekarang udah normal lagi. Kukunya juga panjang-panjang. Susah soalnya diguntingin. Suka soalnya gitu. Naik-naik. Itu aja sih. Yang mau gue sampein di video ini. Salam wangi. Salam sestari.